Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, pada video kali ini kita akan membahas metode Ranskute yang dalam hal ini nanti yang akan kita lihat adalah numerical formula atau rumus numeritnya atau skema numeritnya seperti apa. Dan di situ kita akan membahas contoh, kemudian kita implementasikan dalam MATLAB. Ini merupakan rangkaian dari mata kuliah atau materi dari mata kuliah metode numerik. Baik, kita lihat secara umum, bentuk umum dari metode Ranskute untuk order N ini diberikan sebagai berikut. Jadi kita punya Yi plus 1 di sini itu sama dengan Yi ditambah dengan A1K1 ditambah dengan A2K2 ditambah dan seterusnya sampai ANKN. Jadi dalam hal ini bentuk umumnya cukup, apa ya istilahnya cukup bisa dipahami ya dan bisa diingat dengan mudah di sini. Bahkan kalau kita mau menuliskan dalam bentuk, apa namanya, dalam bentuk notasi sigma, ini akan jauh lebih sederhana dalam penulisannya. Misalkan kita mau menuliskan dalam bentuk notasi sigma, Yi plus 1 itu sama dengan Yi ditambah dengan, nah ini jadinya kan seperti ini ya, AJKJ aja ya, ini J berarti, ini J-nya dari mulai 1 sampai ke N. Jadi kita punya kondisi seperti ini. Ini tidak disamakan dengan I index-nya yang bagian ini, karena I di sini itu tidak menunjukkan order. Sementara yang di sini nantinya, ini akan menunjukkan order. Jadi order 1 nanti dipotong sampai sini, order 2 dipotong sampai sini, dan seterusnya. Nah, sementara nilai daripada K-nya, daripada K-nya itu dia bentuknya umum ya. Bentuk umum di sini, K1-nya sama dengan H, F, X, I, Y, I, K2-nya sama dengan, dan seterusnya. Di sini kita punya, untuk K1 itu masih di titik yang awal, X, I, Y, I. Sementara untuk K2 itu dia bergeser. Jadi dari X, I ini bergeser, ke partisi berikutnya, ditambah dengan P1H. Dalam hal ini tidak langsung ke ujung step size ya, tapi ini kita dikasih bobot dulu. Di sini ada bobotnya P1. Jadi ini, apa namanya, mungkin saja dia lebih jauh, mungkin saja lebih dekat dari step size-nya. Terus di sini kita punya, apalagi yang terakhir ini masih sama untuk X ya, berbobot di sini, PN-1. Kemudian untuk Y-nya, ini yang di-update itu adalah, apa namanya, Y di sini. YI-nya itu di-update, dan diintervensi oleh hasil hitung, sebelumnya, yaitu K1. Nah, ini nanti K1 ini digunakan untuk meng-update nilai YI di sini, sehingga nanti di sini diperoleh nilai K2. Nah, K2 ini nanti akan digunakan untuk menghitung K3, dan seterusnya sampai ke KN-1, itu nanti dia akan digunakan untuk meng-update YI yang, apa yang akan digunakan untuk menghitung KN di sini. ya, jadi KN-1-nya digunakan untuk update YI di sini, dalam perhitungan KN. Ya, tentu dari persamaan atau dari metode Ranskute yang kita bahas di sini, itu tidak lepas dari masalahnya. Masalahnya yang akan kita selesaikan itu adalah masalah persamaan diferensial biasa, seperti ini ya. Ini untuk satu persamaan diferensial DYDX sama dengan FXY dengan nilai awal, nilai awalnya itu adalah Y0 sama dengan Y0 kecil, di sini itu diberikan skema metode Ranskuternya seperti ini bentuk umumnya. Oke, jadi yang kita harus pahami di sini, karena ini ada F, ya, ini F yang mana di sini? F yang digunakan fungsi yang mana? Yaitu fungsi yang ada di sini. Ya, karena F yang kita gunakan apa namanya, F yang kita gunakan itu adalah F yang berada dalam persamaan diferensialnya, maka memahami bentuk baku yang seperti ini itu menjadi penting, gitu ya. Jadi artinya, ketika kita punya suatu permasalahan diferensial, ya, suatu permasalahan diferensial, kemudian masih bukan dalam bentuk baku seperti ini, maka kita tarik dia ke dalam bentuk bentuk baku yang seperti ini, DYDX-nya sama dengan FXY. Contoh misalkan begini, bagaimana cara kita menuliskan persamaan diferensial? Nah, ketika kita mau menuliskan suatu persamaan diferensial ke dalam bentuk DYDX sama dengan FXY, kita nanti pisahkan, ya, pisahkan bahwa DYDX itu ada di sebelah kiri, ruas kiri, kemudian fungsinya, itu sisanya, itu kita simpan di ruas ruas kanan, dan itulah yang menjadi suatu fungsi yang akan nantinya kita gunakan dalam skema numerik dari metode Ranskute itu. Contoh misalkan, ya, contoh kita punya suatu persamaan diferensial seperti ini, DYDX-nya ditambah dengan 2Y sama dengan 1,3 eksponen min X, begitu ya. Ini bentuk yang, bentuk persamaan diferensial, cuman ini belum masuk ke dalam bentuk baku, ya, ini tidak termasuk ke dalam bentuk bentuk baku. Maka, dari contoh persamaan diferensial ini dengan nilai awalnya Y0 sama dengan 5, ya, itu kita punya apa? Kita punya DYDX-nya, kalau kita ubah dari sini, kita punya DYDX sama dengan 1,3 eksponen min X min 2Y. Ini kita kurangi kedua ruas dengan 2Y, jadinya seperti ini. Ya, dengan nilai awalnya masih tetap Y0 sama dengan 5. Itu berarti dalam kasus ini, ya, kita bisa mengatakan bahwa fungsi yang digunakan nanti dalam skema numeriknya itu adalah FXY yang ada di ruas kanannya, yaitu FXY sama dengan 1,3 eksponen min X min 2Y yang ini berarti. Ya, jadi yang digunakan adalah bagian ini. Oke, ya, jadi sebelum kita mengenal atau apa namanya, melanjutkan ke skema numerik dari metode Ranskota, itu kita harus pahami dulu, ya, karena tidak semua persamaan diferensial langsung bentuknya seperti persamaan baku ini, begitu ya. Kadang-kadang ini ada baginya, ada segala macamnya, ya, itu artinya nanti kita melakukan suatu apa ya, modifikasi atau apa istilahnya, kita melakukan suatu manipulasi aljabar, ya, untuk mendapatkan bentuk baku semacam ini. Jadi, Dx-nya ada di sebelah kiri, ya, atau ruas kiri, kemudian sisanya itu kita simpan di ruas kanan dan sisa tersebut itulah yang menjadi suatu fungsi yang nantinya kita akan gunakan di sini, di F yang ini. Oke ya, nah, sekarang kita akan masuk ke skema order pertama, ya. Kita lihat di sini metode order 1 dari metode Ranskota, ya, tentu ini adalah metode untuk menisikan persamaan diferensial Dx-dx sama dengan Fx-y yang tadi kita udah bahas, bentuk baku seperti ini, y0 sama dengan y0 kecil. Nah, rungkut order pertama, atau kita sebut juga sebagai Ranskota, ya, Ranskota, Ranskota order pertama itu diberikan dengan apa namanya, skema seperti ini, yi plus 1 itu sama dengan yi plus a1k1. Dengan k1-nya itu tentu yang tadi dalam bentuk umum kita lihat. Hf disini, H-nya adalah apa namanya, step size, F-nya ini adalah fungsi yang ada di persamaan diferensialnya, Fx, yi disini. Oke, kalau kita lihat bentuk ini tuh udah kita kenal sebenarnya ya, dari sebelumnya kita pernah membahas bentuk yang semacam ini. Kalau kita substitusikan k1-nya, coba kita lihat disini. y1 itu sama dengan yi plus 1 itu sama dengan yi ditambah dengan a1k1-nya kalau kita tuliskan disini H F XI yi. Nah, jadi kalau kita perhatikan bahwa ini tuh mirip dengan metode Euler, ya, mirip dengan metode Euler. Hanya saja di metode Euler ini ai-nya itu 1, gitu. Ya, jadi kalau kita setting jika kita setting A1-nya itu sama dengan 1, maka yang terjadi skema ini akan menjadi apa? Ini akan menjadi metode Euler. Itu berarti bahwa metode Ranskuter itu ternyata bentuknya lebih umum dibandingkan metode Euler disitu ya. Nah, metode Euler itu adalah dari sini ya, kalau kita tinjau dari metode Ranskuter, jadi metode Euler itu adalah salah satu bentuk metode yang merupakan kasus-husus daripada metode Ranskuter ketika A1-nya disini adalah sama dengan 1. Dan untuk metode Euler itu sudah kita bahas di video sebelumnya, kalau belum melihat atau menyimak silahkan untuk disimak ada di playlist disitu. Oke, sekarang kita lihat ini skema yang pertama skema yang kedua ini metode RD2 jadi ini metode Ranskuter RD2 kita lihat bahwa disini ada penambahan suku penambahan suku A2-K2 ini tentu digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial YDX-nya sama dengan FX-YY0 sama dengan Y0 ini nilai awal masalah nilai awal nah disini A2-K2 nya disini K2 nya itu adalah HF disini XI plus P1H ini Y nya itu YI plus Q11 K1 jadi ini diberikan bobot tentunya disini A1-A2 P1 dengan Q11 itu kita tentukan nantinya kita ditentukan artinya ini masih dalam bentuk umum ini masih dalam bentuk umum nah bagaimana kalau kita pilih bahwa A1-nya itu setengah kemudian A2-nya juga itu setengah mungkin kita mengenal ini ya harusnya karena kita udah bahas sebelumnya metode yang seperti ini P1 di video sebelumnya itu kita bisa lihat menjadi apa ini coba kita lihat A1-nya sama dengan setengah A2-nya sama dengan setengah kemudian P1-nya sama dengan 1 dan Q1-nya itu sama dengan 1 kalau kita tentukan disini kalau kita buat berarti ini bisa dikeluarkan ya YI plus 1 itu sama dengan YI ditambah dengan ini setengah setengah dari K1 plus K2 sementara K1 dan K2-nya siapa ini K1-nya K1-nya disini adalah yang ini kemudian K2-nya adalah yang ini dan ini kalau diisi 1 ini diisi 1 berarti ini adalah rata-rata kalau kita lihat di skema numeriknya ternyata ini merupakan apa merupakan metode metode coin jadi ketika kita memilih A2-nya sama dengan setengah A1-nya sama dengan setengah maka P1-nya sama dengan 1 K1-1-nya sama dengan 1 itu menghasilkan bentuk yang tadi saya tulis sebelumnya YI plus 1 sama dengan YI plus tengah K1-nya K2-nya dimana K1 dan K2-nya karena P1- dengan K1-nya 1 jadi K1-K2-nya bentuknya seperti ini nah kalau kita lihat dari bentuk ini itu adalah setengah dari K1-K2 itu menunjukkan setengah dari ini ini adalah K2-nya ditambah dengan ini K1-nya sorry ini harusnya dikalikan dengan H-nya ada step size-nya oke nah berarti dari situ kita bisa lihat bahwa ini adalah atau H-nya bisa dikeluarkan ke sini nah ini ke sini jadi H-nya dikeluarkan karena ini setengah yang seperti ini ini yang dari K2-nya K2-nya H-nya keluar di sini jadi dari K1-nya H-nya juga keluar itu adalah rata-rata rata-rata slope rata-rata apa namanya rata-rata suatu kemiringan jadinya rata-rata kemiringan nah berarti ketika kita apa namanya memilih suatu nilai untuk parameter-parameter yang ada dalam bentuk umum ini A1 A2 dan lain sebagainya itu kita bisa tiba atau kita bisa nyampe ke dalam skema numeritnya metode hoin ya itu udah pernah dijelaskan untuk metode hoin di situ bahwa ini bisa dijadikan sebagai apa namanya bisa dijadikan sebagai predictor corrector coba aja kita lihat dimana correctornya kalau kita tuliskan dalam bentuk ini ini sama aja dengan kita tulis yi plus 1 itu sama dengan yi ditambah setengah h nya kita keluarkan aja h per 2 jadi ya kemudian h k satunya itu adalah f xi yi ya ditambah dengan nah ini f disini kita punya xi plus h ya eh sorry ini gak pake kurung xi plus h kemudian koma disini nah yi nya sekarang perhatikan yi nya yi plus k1 nah siapa k1 k1 itu sendiri adalah h f xi yi nah siapa ini ini adalah metode metode Euler ya kan ini adalah metode Euler artinya ini sebetulnya skemanya adalah prediktor korektor ya sama aja seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya tentang metode Hoins disitu ada prediktor dan korektor dan ini adalah sebagai prediktornya yang kita gunakan itu adalah metode Euler sebagai prediktor kemudian korektornya itu adalah skema daripada metode Hoins begitu ya jadi kita bisa melihat bahwa ternyata metode Ranskut order 2 itu bisa nyampe ke metode Hoins berarti metode order 2 ini ternyata Ranskut order 2 ini ternyata bentuknya lebih umum dibandingkan metode Hoins oke sekarang kita masuk ke order ke 3 disini ya skema numerik daripada metode Ranskut order 3 kita bisa kenali disini ini adalah Yi plus 1 sama dengan Yi plus 1 per 6 K1 ditambah dengan P4 K2 ditambah dengan K3 perhatikan bagian K1 dan K2 K1 K2 dan K3 nya disini K1 nya masih seperti ini bentuknya semacam Euler nya terus nanti dikoreksi ini ada ini prediktor kemudian dikorektor sama K2 nya disini ada K1 kan dia dimuat disini berarti K2 ini fungsinya sebetulnya sebagai korektor tapi yang K2 ini pun itu dikoreksi lagi K2 ini nantinya dikoreksi sama K3 disini jadi nanti pembacaannya seperti yang tadi seperti yang ada di metode kalau kita pisah-pisah seperti itu nah ini K3 nya masuk jadinya nanti pada saat penulisan program tentunya bagian ini K1 K2 dan K3 itu kita harus simpan di atasnya skema numerik ini karena itulah algoritmanya berarti ini kita hitung di awal sebagai prediktor nanti yang ini dijadikan sebagai korektornya korektornya adalah YI plus 1 sama dengan YI plus dan 1 per 6 kali ini nah dalam hal ini polanya ini sudah ditetapkan jadi tidak tidak bentuknya tidak ini kita tidak bentuk umum tidak dalam bentuk umum kan awalnya bentuk umumnya adalah A1 K1 A2 K2 A3 K3 berarti dalam hal ini kita memilih berapa A1 nya A1 yang kita pilih adalah 1 per 6 A2 yang kita pilih adalah 4 per 6 kemudian A3 yang kita pilih itu adalah 1 per 6 juga begitu ya jadi bentuknya polanya seperti ini dan inilah yang akan kita buatkan programnya sementara untuk order 1 dan order 2 tadi itu sudah diwakili oleh metode Euler dan metode Huyens yang sudah dibahas pada video sebelumnya oke jadi kita akan mulai mengkonstruksi atau apa namanya mengimplementasikan dalam MATLAB itu mulai dari metode Ranskute order ketiga yang ini tentunya kemudian yang terakhir kita lihat untuk Ranskute order 4 disini ini polanya hampir mirip ya 1 per 6 hampir mirip dengan order 3 tadi pemilihan koefisiennya atau pemilihan nilai-nilai parameter yang tidak diketahuinya disini untuk A1 nya berarti 1 per 6 kemudian A2 nya itu 1 per 3 atau 2 per 6 begitu pun dengan A3 nya kita pilih disini adalah 2 per 6 atau 1 per 3 ini A4 nya kita pilih 1 per 6 nah disini kita bisa lihat bahwa pola dari K1 K2 K3 ya sorry K1 sampai K2 ini mirip dengan yang sebelumnya yang ini K1 K2 disini yang order ke 3 namun di K3 ini berbeda kan kalau yang ini udah langsung bergeser ke step size nya sesuai X nya itu bergeser langsung ke step size disini XI plus H langsung kemudian Y nya itu di update dengan cara YI min K1 plus 2 K2 kalau dalam metode range kute order order 3 nah berbeda di order 4 disini kita bisa lihat bahwa skemanya itu untuk K2 dengan K3 itu sama bahwa ini bergeser setengah dari step size ya H disini ya H per 2 nya jadi dari XI ini dia geser sebesar XI plus sebesar apa geserannya itu sebesar H per 2 disini juga sama H per 2 begitu pun untuk Y Y nya ini dikoreksi oleh K1 ini dikoreksi disini YI plus setengah dari K1 begitu pun untuk K2 nya disini dikoreksi lagi YI plus setengah K2 nah disini bagian K4 itu betul langsung ke batas step size nya yaitu XI plus H dan YI nya pun disini YI plus plus K3 artinya disini pemilihannya kan ada apa disini berarti P1 ini ada P2 disini ada P3 P1 P2 nya setengah P3 nya disini adalah berapa 1 ya sementara disini ada K11 ya K11 nya adalah setengah K21 nya disini juga setengah sementara disini ada berapa K31 31 nya disini adalah 1 oke nah itu adalah bentuk beberapa bentuk skema numerik dari metode Ranskute yang akan kita buatkan programnya ya mungkin beberapa referensi beberapa referensi yang lain mungkin di beberapa bentuk Ranskute nya ini akan ada yang berbeda itu artinya perbedaannya terjadi pada saat pemilihan ini pemilihan nilai-nilai parameternya dan bisa saja nanti bentuknya apa namanya bentuk lain ini cuma masih disebutkan dalam kategori metode Ranskute order order 4 tapi yang paling umum bentuknya seperti ini yang biasa kita gunakan itu adalah metode Ranskute dengan pemilihan nilai-nilai parameternya seperti ini ini ada 1 per 6 1 per 3 disini 1 per 3 A3 nya dan A4 nya disini adalah 1 per 6 dan yang ini juga ini adalah bentuk yang paling apa namanya paling populer paling populer dan paling sering digunakan karena ketelitiannya yang yang bagus untuk metode Ranskute order 3 dan Ranskute order 4 ini oke kita langsung lihat ke contoh disini diketahui suatu persamaan diferensial dengan nilai awal disini yang contoh yang sederhana DYDX nya sama dengan 1 plus Y kuadrat dengan nilai awalnya adalah Y0 sama dengan 0 nah dengan menggunakan metode Ranskute kita diminta untuk menghitung nilai daripada Y0,2 ya dengan step size nya yaitu H disini adalah 0,1 nah dalam soal ini pun diberikan nilai exact nya jadi nanti kita bisa hitung error nya ya error nya relatif terhadap solusi sejati ya nantinya solusi exact ini solusi exact nya disini pada saat Y0,2 itu adalah 0,20271 nah apakah nilai ini bisa didekati oleh metode Ranskute mana yang paling dekat ya apakah order yang kita buat itu yang 3 dengan 4 aja ya apakah order 3 itu lebih dekat atau order 4 yang lebih dekat ke nilai exact nya kalau kita lihat dari segi order ya itu tentunya apa paling tinggi lebih apa semakin tinggi order nya kan itu semakin apa teorinya kan begitu semakin tinggi order yang kita gunakan maka semakin akurat gitu ya itu semakin semakin akurat ya artinya dia akan semakin dekat dengan apa namanya semakin dekat dengan nilai exact nya nah apakah pernyataan itu bisa kita tunjukkan atau mungkin malah sebaliknya bahwa order tidak terlalu berpengaruh terhadap apa kepresisian suatu metode ya kita lihat aja nanti dalam dalam skaman numerik untuk masalah yang ini ya untuk masalah yang ini oke dari soal ini sebelum kita masuk ke dalam pemrogramannya ya kita harus mengetahui dulu apa informasi-informasi apa yang disampaikan disini pertama kita lihat dari persamaan diferensialnya untungnya ini persamaan diferensialnya itu adalah persamaan diferensial yang sudah baku ya berarti disini kita bisa identifikasi bahwa fxy nya disini adalah 1 plus y kuadrat oke ini memang tidak bergantung pada x tapi kita tuliskan supaya tidak bingung ini adalah bentuk umumnya fxy ya walaupun disini tidak bergantung pada x ya kita tuliskan aja disini sebagai fungsi f yang bergantung pada xy oke ini nilai awal dari nilai awal ini kita pahami apa disini dari nilai awal ini kita pahami bahwa disitu ada x 0 sama dengan 0 pada saat x nya 0 nah y nya itu 0 juga jadi titik pemberangkatannya ini adalah dari 0,0 nah sekarang berikutnya kita mau ngitung apa ngitung ini y 0,2 artinya misalkan aja kita misalkan bahwa yang akan kita hitung itu adalah nilai y di titik xb xb nya siapa xb nya adalah 0,2 dan h nya step size nya itu adalah ini h sama dengan 0,1 oke nah itu informasi-informasi penting yang perlu diketahui dari soal dan tak lupa ini juga merupakan informasi penting untuk nantinya kita gunakan dalam perhitungan error nya ya nah sekarang kita coba untuk membuat skema numerik nya disini atau membuat program matlab nya baik kita mulai ini kita bikin yang pertama seperti ini kemudian dari sini mungkin kita perlu seperti biasa kita mulai dari clear all bersihkan semua nilai variable yang aktif kemudian close all kita tutup semua windows yang sedang aktif dan clc ini kita bersihkan common window dari common windows oke mungkin disini kita butuh apa namanya keterangan ya ini kita butuh keterangan misalkan ini untuk menyimpan parameter nilai parameter kita simpan disini nilai parameter kemudian disini kita simpan apa namanya skema numerik nya kita simpan disini skema numerik ini contoh apa namanya hanya pemenggalan ini aja apa namanya keterangan ya tidak berpengaruh pada program cuma kerapian aja skema numerik kemudian setelah skema numerik tentu fungsi yang perlu kita buat disini nah kalau apa namanya kalau nanti menggunakan octave yang gratis disitu ya untuk software nya kan matlab itu versi berbayarnya sedangkan apa octave itu adalah matlab dengan versi gratisnya nah kalau ada yang menggunakan octave dalam program ini fungsi ini bisa disimpan di atas ya karena tidak dikenali kalau dia disimpan di bawah dalam octave oke nah sekarang kita tuliskan dulu yang order 2 ya eh sorry order 3 deh kita mulainya dari order 3 nah yang ini kita mulai dari yang ini jadi yi di update ya ini bahasa i plus 1 itu artinya yi yang lama ini terupdate oleh ini atau di update jadinya yi plus plus 1 jadi kita tulis saja disini kalau dalam looping ini dia update sendiri jadi gak usah pakai index jadi y sama dengan y disini tadi ada plus plus apa aja disitu k1 ya k1 ditambah dengan 4 dikali dengan k2 ya ditambah dengan sorry ini ditambah dengan k3 ya ditambah dengan k3 ini dikali dengan 1 per 6 atau dibagi 6 oke ini skema numeriknya coba perhatikan nah seperti ini ya y sama dengan y y yang ini itu menunjukkan i plus 1 menunjukkan dia di update tapi kalau dalam looping di matlab disini itu kita gak perlu bedakan karena dia akan update dengan sendirinya ya dalam looping jadi nantinya jadi y yang lama ini nanti tergantikan oleh y yang baru pada iterasi berikutnya oke nah kita punya yang dibutuhkan disini adalah bentuk k1 k2 k3 nya berarti ini harus disimpan di atasnya k1 itu sama dengan berapa disini k dikali dengan fx x i y y i kita tulis dikali dengan f dari x y ya kemudian k2 nya itu adalah kita lihat disini h dikali f x i nya bertambah setengah y i nya juga setengah dari k1 jadi ini adalah h dikali dengan f dari nilai fungsi dari x plus h per 2 x plus h per 2 kemudian k sorry apa y y ditambah dengan k1 per 2 oke nah itu adalah k2 nya disini y ditambah dengan setengah dari k oh sorry k1 ya oh iya betul ini k1 per k1 per 2 oke ini kemudian k3 nya k3 nya h dikali dengan ini oke nanti kita tulis disini k3 sama dengan h dikali dengan nilai fungsi yang dievaluasi di x ini di ujung berarti ya karena udah terakhir x plus h berarti kemudian y nya di update dengan cara yang ini dipilihnya min 1 min k1 ditambah dengan apa tadi berapa tadi ya ditambah dengan k2 k 2 k2 2 k2 sorry ini dikali 2 kali k2 oke nah skema ini sudah bisa ya dan y nya nanti pada saat ini looping kita timpan ini dalam suatu looping for misalkan kita tulis i sama dengan 1 sampai n misalkan n nya nanti kita hitung banyaknya iterasi atau banyaknya langkah itu bergantung dari besarnya step size ini n nah perhatikan bahwa disini y nya sudah terupdate berarti pada iterasi 1 y yang lama berarti dari yang atas nanti nilai awal kemudian ke sini nanti dia ngeupdate disini y nya begitu looping yang kedua atau iterasi kedua berarti y yang ada disini itu menggunakan y yang baru yang sudah dihitung tadi nah sementara x nya disini belum update jadi kita harus simpan disini x nya diupdate disini x sama dengan x plus k jadi nanti diupdate disini karena yang ini kan bukan update x secara umum dalam satu iterasi ini hanya di dalam perhitungan nantinya di fungsinya disini oke jadi ini diupdate sehingga nanti pada saat ngitung x dengan y yang ada disini itu adalah x dan y yang baru yang sudah dihitung dalam iterasi sebelumnya oke nah dari sini berarti sudah selesai untuk skema numeritnya kita tinggal simpan hasilnya misalkan kita simpan di y rungkut apa ranskut tiga disini ranskut tiga sama dengan y oke jadi hasilnya kita simpan disini dan nanti kalau kita mau nampilkan hasil ya kita panggil aja yang ini hasilnya disimpan di variable y rk3 disitu oke ini udah mungkin tinggal apanya tinggal sekarang apa yang dibutuhkan disini nilai parameter disoal tadi apa aja mulai dari fungsi disini fungsi jadi fungsinya adalah 1 plus y kuadrat oke berarti kita mulai dari sini nah ini kalau dalam oktap tadi udah saya sebutkan ini bisa ditulisnya dimana di atas function ini kita misalkan functionnya adalah karena y udah dipakai di atas dalam skema kita bisa misalkan u misalkan u nya adalah fxy kita perumum aja bentuknya biar nanti pada saat kita mau membuat lagi fungsi yang bergantung pada x disini tinggal ganti ekspresi fungsinya u sama dengan 1 plus y kuadrat 1 plus y kuadrat oke jadi ini adalah fungsinya 1 plus y kuadrat kita simpan di variable u nanti ini dihitung dengan f jadi pada saat kita panggil f yang ini itu langsung masuk ke sini ke dalam perhitungan nah disini kita simpan x, y karena biar lebih umum aja nanti kalau ada soal yang lain yang bergantung pada x maka kita tinggal mengganti ini aja bagian ini 1 plus y kuadrat aja ini diganti mungkin aja fungsinya adalah x kuadrat y kuadrat plus apa gitu yang bergantung pada x dan y sehingga ini kita pertahankan bentuk umumnya saja ya karena disini juga pemanggilannya itu dipertahankan bentuk ini oke nah udah selesai fungsi yang pertama terus yang kedua yang dibutuhkan disini adalah nilai parameternya x0 y0 sama-sama 0 disini hasilnya kita simpan disini di nilai parameter x0 itu sama dengan 0 kemudian y0 nya itu sama dengan 0 juga ya terus kita mau nentuin nah ini apa yang mau dihitung adalah kita simpan di xb disini ya di xb sama dengan 0,2 jadi xb nya akan dihitung itu adalah 0,2 oke terus apalagi disini kita memiliki step size step size nya itu h sama dengan 0,1 kita tulis h sama dengan 0,1 0,10 oke kemudian apalagi ini solusi xa ya kita bisa tuliskan sebetulnya di disini kita bikin yang baru ini solusi xa jadi yxa nya kita simpan di variable variable ini yxa ya berapa yxa nya 0,20271 0,20271 0,20271 oke itu solusi xa nya sehingga nanti kita bisa menghitung error di bawah nanti nah ini yang dibutuhkan apa disini selain daripada x0, y0, xb, h nah itu kita butuh ini variable n ya variable n kan belum ada nilainya siapa n n itu adalah banyaknya langkah banyaknya langkah itu kita bisa hitung dengan cara apa dengan cara kita apa namanya kita kurangi antara yang mau dihitung xb berarti dengan apa nilai awal ini maksudnya nanti terbagi berapa partisi gitu kan ini jumlah langkahnya nanti ini dibagi dengan h nya h nya udah di atas ini kalau kita kasih keterangan ini adalah jumlah langkahnya oke jadi jumlah langkahnya disini xb xb nya sendiri adalah 0,2 dikurangi dengan x0 dibagi dengan h nah tapi pada saat kita mau berangkat ke sini itu bukan x0 y0 ya notasinya tapi x dengan y maka kita tuliskan disini x nya sama dengan x0 yang awal dulu jadi y nya sama dengan y0 sehingga nanti pada saat kita mau masuk ke iterasi ini ini dikenali awalnya dari sini x0 dan y nya adalah y0 yang awal sekali iterasi 1 iterasi 2 nya itu kan udah terupdate disini y nya terupdate x nya juga terupdate disini oke sepertinya penulisan ini sudah selesai ya sepertinya ya kita nanti coba running tapi sebelumnya apa yang mau ditampilkan disini ya kita mau menampilkan nf apa yang mau kita tampilkan itu adalah disini ini pertama hasil numeriknya ya hasil numeriknya dari ranskotor order 3 ini apa disini persen kita hasil numerik itu kita tipenya ambil tipe double aja jadi persen f disitu slash n nah ini diambil dari mana tentu yang dari penyimpanan hasil ini rk3 ya rk3 oke kemudian berikutnya apalagi yang akan kita tampilkan disini adalah mungkin kita perlu menampilkan jumlah langkahnya ya f ring f ini sorry ini jumlah langkahnya apa jumlah langkah itu kalau jumlah langkah sih itu tipenya integer ya jadi kita buat persen d disini slash n kemudian ini diambil dari mana dari variable n kan jumlah langkah ada disini ya jumlah langkah oke nah ini dua hal yang sudah kita tulis kemudian solusi exact mungkin perlu kita tampilkan ini kita copy aja green f ini solusi exact nya solusi exact atau yang ini jangan hasil numerik kita tulis saja solusi numerik solusi numerik yang ini solusi exact solusi exact nya dari y exact berarti disini kita tulis disini y y nya y exact oke kemudian terakhir mungkin kita perlu error disini kita tulis error atau kita hitung error nya kita hitung error relatif aja ya error relatif terhadap solusi sejati karena kita punya solusi exact nya disini jadi kita bisa menghitung error relatif absolut nya absolut y exact berarti y exact dikurangi dengan y aproximasi atau y numerik rk tiga sorry tiga ini kita bagi dengan y exact lagi kan nah ini baru kita apa namanya kita absolutkan disini jadi nilai absolut dari selisih ini dibagi dengan exact nah itulah error relatif ya error relatif jadi kalau kita mau menuliskannya atau mau menampilkannya disini kita tulis f print f nya atau kita tampilkan f print f disini apa error error apa ya error absolut error error mutlak error mutlak aja ya eh sorry mutlak ya mutlak error mutlak ya error aproximasi atau error apa ya gelat mutlak yaudahlah error mutlak aja disini kan selisih ini ya sebetulnya ini adalah errornya error relatif mutlak berarti error relatif ada kasih relatifnya jadi error relatif mutlak terhadap solusi exactnya itu adalah apa disini kita ambil ya tentu disitu adalah persen f ya errornya dalam apa namanya tipe 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 datanya itu adalah double jadi ini kita ambil dari error error oke nah ini mungkin udah bisa ya di di running kita coba running tapi sebelumnya kita harus simpan terlebih dahulu ini kita simpan kita kasih nama misalkan metode run scooter order 3 order RK 3 ya kita simpan disini baru nanti kita running apakah ini sudah berhasil oh ini udah bisa perhatikan bahwa jumlah langkahnya ada 2 solusi numeriknya perhatikan 0,202712 sementara solusi exactnya disini adalah 0,202710 nah berarti dekat sekali ya sehingga disini error relatif mutlaknya itu adalah 0,00000112 ya nah seperti itu oke ya ini untuk order keberapa ini untuk order ke 3 ya ini untuk order ke 3 nah untuk order ke 4 sebetulnya ya tinggal kita modifikasi dari sini mungkin nanti kita akan lanjutkan ya di video berikutnya untuk order ke 4 ya oke terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya salam matematika selamat menikmati